Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lina Fita Sari MIM 1925041001 Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 2019 Universitas Negeri Makassar Oke guys, welcome to our vlog Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang Dasar Telekomunikasi Oke, saya disini akan menjelaskan 3 hal Yaitu yang pertama, pengertiannya Yang kedua adalah sistem telekomunikasinya Dan yang ketiga adalah jenis-jenis sistem telekomunikasi Oke, yang pertama adalah pengertian dasar sistem telekomunikasi Nah, perlu kita ketahui teman-teman Bahwa sistem telekomunikasi merupakan perbaguan dari kata tele dan komunikasi Adapun pengertian dari tele itu sendiri adalah Tele adalah mengoperasikan dari jarak jauh Sedangkan komunikasi adalah Menyampaikan suatu pesan dari satu tempat ke tempat yang lainnya Yaitu berupa pesan, suara, data, ataupun simbol Jadi, sistem telekomunikasi Pengertian keseluruhannya itu adalah Sistem untuk mengkomunikasikan dari satu tempat ke tempat lainnya Yaitu berupa data, informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya Kemudian kita melangkah ke dua Yaitu sistem telekomunikasi Oke, disini saya akan menampilkan gambar Dimana disini adalah Ada sumber informasi Dimana sumber informasi adalah berupa Data, suara, ataupun informasi Yang kemudian Dirubah oleh transmitter Dimana tugas transmitter ini adalah Mengubah Data, suara, ataupun informasi itu menjadi sinyal Nah, kemudian sinyal ini dibawa oleh media transmisi Nah, perlu kita ketahui teman-teman Bahwa media transmisi ini terbagi menjadi dua Yaitu pertama Kabel Dan yang kedua adalah udara Dimana Kalau udara itu Dibawa oleh gelombang elektromagnetik Sedangkan Kabel itu dibawa oleh kawat Dan serat oktik Kemudian sinyal itu Setelah dibawa oleh media transmisi Maka dia akan menuju ke receiver atau penerima Dimana tugas dari receiver itu sendiri adalah Mengubah sinyal itu Menjadi ke semula Yaitu sinyal itu dirubah ke semula Menjadi media Suara Maupun informasi kembali Dan kemudian sampai ke tujuan Kemudian Teman-teman kita masuk ke poin yang ketiga Yaitu Jenis-jenis sistem telekomunikasi Ada pun jenis-jenis sistem telekomunikasi Itu ada tiga Yaitu pertama Arah Ada mobilitas Dan yang ketiga Yaitu adalah Banyaknya penerima Oke guys Yang pertama itu Saya akan menjelaskan tentang Arah Nah Arah itu Terbagi menjadi tiga lagi Yaitu pertama Simplex Dimana Simplex ini adalah Jenis komunikasi Yang hanya mempunyai satu arah saja Yaitu dari pemancar Dan penerima Contohnya adalah Televisi Dan radio Kemudian yang kedua Saya akan menjelaskan tentang Half duplex Half duplex ini adalah Yang mengakomodasikan Pertukaran dari dua arah Secara bergantian Melalui satu saluran komunikasi Ada pun contoh dari half duplex itu sendiri Arah Nah ini teman-teman kita bisa lihat sendiri Contoh dari half duplex Nah kemudian saya akan menjelaskan tentang Full duplex Nah dimana Full duplex ini adalah Jenis komunikasi Yang mengakomodasikan Pertukaran dalam dua arah Secara Selurutan Atau memungkinkan Untuk mengirim Dan menerima informasi Secara bersamaan Nah Contohnya itu adalah Telepon Nah ini teman-teman Kita bisa lihat sendiri Dan kemudian Saya akan menjelaskan Tentang Jenis selanjutnya Yaitu adalah Mobilitas Dimana mobilitas ini adalah Contohnya itu Mobile HP Dan Picsit telepon ke rumah Kemudian Jenis yang ketiga adalah Banyaknya penerima Banyaknya penerima ini ada Tiga Yaitu yang pertama Point to point Yaitu satu orang ke satu orang Yang kedua Point to multi point Satu orang ke dua orang Banyak orang Dan multi point to Multi point Yaitu banyak orang Ke banyak orang Oke guys Itulah tadi Penjelasan saya Tentang Sistem dasar Telepon Yaitu Pengertian Sistem Dan Jenis-jenisnya Mudah-mudahan Teman-teman bisa mengerti Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Dan Don't forget Like Comment And subscribe Jika Anda Comment Like And subscribe Berarti Anda Mendukung channel ini Untuk terus upload Setiap harinya Oke See you Terima kasih.